Jika itu seniman bela diri lain, mereka pasti tidak akan bisa melakukan ini. Bagaimanapun, energi seseorang terbatas. Tidak mungkin untuk belajar banyak. Apalagi terjadi konflik antar seniman bela diri. Tapi Lin Suan bisa. Dia memiliki jiwa pedang naga besar dan dapat menggunakannya sebagai landasan untuk mensimulasikan dan mengembangkan seni bela diri lainnya. Baginya, ini bukanlah tugas yang sulit. Terlepas dari dua seni bela diri ini, warisan pedang darah menerobos lagi dan mencapai tingkat ketiga. Dan setelah mencapai level ketiga, selain kekuatannya yang jauh lebih besar dari sebelumnya, dia juga memperoleh seni bela diri, Blood Shadow Clone Kill. Menggunakan kidara untuk memadatkan klon darah dan menggunakannya untuk serangan diam-diam dalam pertempuran, bisa dikatakan sangat aneh. Dia diam-diam mengolah dan mencerna seni bela diri baru ini, memasuki kondisi kultivasi. Di luar, semua orang terkejut karena mereka menemukan bahwa istana darah tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, tempat itu menjadi lebih megah dan penuh iblis, seperti istana Raja Iblis, bersinar dengan cahaya merah. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah alasan mengapa warisan pedang darah linsuan menerobos ke tingkat ketiga. Apa yang mereka tahu adalah linsuan terlalu sombong dan angkuh. Setelah membunuh begitu banyak orang dari istana emas, dia sebenarnya tidak memiliki niat sedikit pun untuk pergi. Mungkin selain dia, tidak ada yang berani melakukannya. Waktu perlahan mengalir, tiba-tiba, langit kembali mendidih. Kekosongan itu bergetar seolah 10.000 binatang sedang berlari kencang. Kali ini, fluktuasinya lebih dahsyat dan intens dari sebelumnya. Sebuah perahu roh besar dengan cepat melintasi kehampaan. Kecepatannya sangat cepat, dan langsung melesat ke arah istana darah. Perahu roh itu seluruhnya berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di badan perahu terdapat dua buah kapak besar yang saling bersilangan membentuk pola yang aneh. Di perahu roh, ada banyak seniman bela diri. Semuanya melonjak dengan niat membunuh, membuat hati seseorang bergetar. Istana emas, itu adalah orang-orang istana emas dari kota kapak raksasa. Di bawah, ketika kerumunan melihat perahu roh emas besar, mereka langsung berseru. Tampaknya istana emas sangat marah. Mereka sebenarnya mengirim battle spirit bot. Memang benar kematian Huang Jin Seng dan pria botak itu akhirnya membuat marah istana emas, jadi mereka mengirimkan battle spirit bot dan bersumpah untuk menangkap si pembunuh. Banyak orang memandang ke langit dan menelan air liur mereka, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tahu bahwa kali ini, Lin Suan benar-benar selesai. Ratusan seniman bela diri berdiri di kapal roh emas. Di antara mereka, orang di depan adalah seorang pria kekar dengan kulit perunggu. Dia sekuat menara besi. Di punggungnya, dia membawa kapak perang emas besar, yang bersinar terang. Pria kekar ini adalah wakil penguasa kota Great Axe City, berserker. Dia juga pemimpin terkuat di perahur roh kali ini. Kultivasi orang ini berada di puncak alam terhormat surga kedua, dan dia dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator alam terhormat surga ketiga biasa. Selain penguasa kota kapak besar, hampir tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Adapun penguasa kota yang kuat, dikatakan bahwa dia telah mencapai lapisan surgawi ketiga. Namun, sepertinya dia tidak datang kali ini. Kuang Zan berdiri paling depan, memandangi istana berwarna darah di kejauhan. Matanya, yang seperti kuburan perunggu, dipenuhi amarah. Sebagai wakil penguasa kota kapak besar, dia tidak pernah semarah sekarang ini. Prajuritnya yang berbakat dan bawahannya yang cakep, serta sekelompok prajurit, semuanya telah terbunuh. Ini adalah provokasi yang terang-terangan. Tidak peduli siapa orangnya, siapapun yang membunuh penduduk istana emas dan kota kapak besar harus membayar harganya dengan darah. Seperti gunung emas besar, kapal roh emas membawa gelombang besar udara dan dengan cepat tiba di depan istana berwarna darah. Orang di dalam, keluar dan terima kematianmu. Sebuah suara menakutkan terdengar, membawa serta kemarahan yang tinggi. Seolah-olah Dewa Petir sedang menghukum mereka, dan suaranya bergema ke segala arah. Namun, pihak lain tidak merespon. Tidak ada seorang pun yang keluar dari istana berwarna darah, dan istana itu hanya memancarkan cahaya yang menyilaukan secara diam-diam. Tidak keluar. Kuang Zan sangat marah. Dia mencibir, jangan mengira kamu bisa melarikan diri dari segalanya dengan bersembunyi di dalam. Aku akan membuatmu berlutut dengan patuh dan rela mengirim dirimu sendiri ke kematian. Kemudian, dia segera memerintahkan, siapkan gelombang kejut emas dan hancurkan istana di depan. Segera, bawahan di belakangnya bergerak cepat. Orang-orang di sekitarnya menahan nafas dan menyaksikan dalam diam. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Di langit di atas, kapal roh emas yang besar tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Sebuah meriam besar dengan cepat terbentuk dan mengarah ke istana berwarna darah di depan mereka. Sesaat kemudian, pelabuhan meriam bersinar terang. Ia dengan cepat menyerap energi spiritual di sekitarnya dan mengembun menjadi bola cahaya bundar dengan diameter puluhan kaki. Di atas bola cahaya, cahaya kemasan bersinar dan berdenyut terus-menerus, memancarkan kekuatan penghancur yang kuat. Kekuatan ini terlalu kuat, sedikit saja sudah cukup untuk membuat semua orang gemetar. Pada saat berikutnya, bola cahaya emas besar melonjak dan membentuk gelombang kejut emas yang melesat ke depan. Ledakan. Kekosongan itu langsung hancur, dan energi spiritual yang tak ada habisnya tersedot hingga kering. Cahaya kemasan itu seperti pilar surga, dan dengan cepat meledak menuju istana berwarna darah. Saat berikutnya, suara yang menggemparkan bumi terdengar. Langit dan bumi bergetar, dan energi mengerikan itu meledak. Kekosongan itu berubah menjadi kekacauan. Angin kencang bertiup, dan cahaya menyilaukan menutupi seluruh langit. Saat ini, matahari seolah-olah telah meledak. Cahaya yang menyala-nyala-menyala, dan semua orang tidak dapat membuka mata karenanya. Bahkan ada teriakan karena beberapa praktisi seni bela diri kuno ingin memaksakan diri untuk melihat, namun mata mereka tertembus cahaya. Setelah sekian lama, energi kekerasan itu berangsur-angsur menghilang. Cahaya menyilaukan di langit pun meredup dan akhirnya menghilang. Baru pada saat itulah semua orang berani membuka mata dan melihat ke langit. Kemudian, mereka menghirup udara dingin. Mereka menyadari bahwa istana berwarna darah di langit telah ditembus, dan sebuah lubang besar telah muncul. Seluruh istana telah tertembus seluruhnya, dan hampir terbelah menjadi dua. Semua orang kaget dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Pilar cahaya kemasan itu terlalu menakutkan. Itu telah menghancurkan istana berwarna darah hanya dengan satu pukulan. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang mampu melukai istana berwarna darah itu sama sekali. Saya ingin tahu apakah Lin Suan terluka. Ya, aku belum melihatnya sampai sekarang. Mungkinkah dia dibunuh? Banyak orang yang bingung dan terus menebak-nebak. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Lin Suan tidak terluka, tetapi sedang memahami seni bela diri baru. Oleh karena itu, dia tidak menyerang untuk beberapa saat. Di langit, di kapal roh emas yang besar, orang-orang istana emas memandangi istana berwarna darah yang hancur dan mencibir. Mereka yang berani menyinggung penduduk istana emas pasti akan dihancurkan dengan kejam menjadi pasta daging. Namun, pria emas terkemuka, berserkwarior, sedikit mengernyit. Karena dengan persepsinya, dia secara alami mengetahui bahwa aura pihak lain masih ada. Dia mendengus dingin dan hendak memberi perintah lagi. Kali ini, dia pasti akan menghancurkan pihak lain menjadi pasta daging. Namun, pada saat ini, bayangan besar muncul di langit. Itu seperti awan gelap yang menyelimuti sekeliling. Energi yang menakutkan dan ganas mengalir dengan cepat. Seolah-olah Raja Iblis telah terbangun, dan ia membawa aura suram dan dingin. Siapa yang berani membunuh murid keluarga Yan? Keluar dan mati. Suara dingin terdengar. Itu seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. 832 Mendengar itu, semua orang terkejut dan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Keluarga Yan ada di sini. Ini jelas merupakan peristiwa yang menggemparkan dunia. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Yan ada di sini untuk membunuh Lin Suan. Dua kekuatan menakutkan telah datang satu demi satu. Bahkan jika Lin Suan memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan mampu melawan mereka. He he, Lin Suan sudah mati kali ini. Kekacauan akan datang. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan Lone Star Sword. Seseorang menghela nafas. Tidak ada yang berpikir bahwa Lin Suan akan bisa tetap hidup karena tidak ada yang bisa melarikan diri tanpa cedera di bawah serangan dua kekuatan. Bayangan hitam besar itu adalah binatang iblis pangkat umum iblis. Panjangnya seratus kaki dan tampak ganas. Di belakang jenderal iblis, ada banyak sosok yang menunduk dengan dingin. Namun, sebelum Lin Suan dapat berbicara, orang-orang di perahu emas sangat marah. Siapa ini? Beraninya kamu berhenti di atas kami. Enyah. Suara itu sangat menakutkan. Itu seperti auman dewa petir, membelah awan. Gelombang suara yang menakutkan berkumpul dan menyerang binatang iblis terbang yang besar itu. Ledakan. Binatang iblis terbang raksasa itu mengepakkan sayapnya dan membentuk dua tornado yang mengerikan. Mereka bertabrakan dengan serangan gelombang suara dan menciptakan ledakan yang menghancurkan bumi. Kekosongan itu dimusnahkan dan turbulensi mengalir ke segala arah, menghancurkan segalanya. Semua orang kaget dan tersentak. Mereka tidak menyangka orang-orang dari Istana Emas akan menyerang. Tidak heran mereka berasal dari Istana Emas. Mereka terlalu sombong. Mereka bahkan tidak menaruh perhatian pada keluarga Yan. Mau bagaimana lagi? Kota kapak raksasa terkenal sombong, terutama prajurit gila itu. Dia sulit diatur. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain berhenti di atasnya? Dia sudah memberi mereka muka dengan tidak langsung menyerang. Siapa yang berani menyerang keluarga Yan? Apakah kamu tidak takut dimusnahkan? Suara dingin terdengar dari atas. Jelas sekali bahwa orang-orang dari keluarga Yan sangat marah. Keluarga Yan, apakah begitu? Beraninya kamu berhenti di atas Istana Emas? Aku akan memberimu kesempatan. Pergilah. Jika tidak, jangan salahkan kami karena membunuhmu. Istana Emas. Mendengar itu, para seniman bela diri dari keluarga Yan terdiam. Mereka tidak menyangka sekelompok orang itu adalah seniman bela diri Istana Emas yang terkenal. Namun, bagaimana jika mereka berasal dari Istana Emas? Keluarga Yan bukanlah seorang pengecut. Di belakang jenderal iblis, pria parubaya yang berdiri di depan bertanya dengan suara yang dalam. Jadi, rekan dauis dari Istana Emas. Kamu berasal dari kota mana? Kota kapak raksasa, prajurit gila. Sebuah suara yang sulit diatur terdengar, seolah-olah meremehkan semua orang. Pengamuk. Kapak besar telah menjadi wakil penguasa kota. Pupil mata pria parubaya itu mengecil. Dia tidak pernah berpikir bahwa penguasa kota kapak besar akan datang ke sini secara langsung. Dia tahu betapa kuatnya pihak lain, tetapi sebagai anggota keluarga Yan, dia tidak akan kehilangan muka terhadap keluarga tersebut. Tuan kota pertempuran gila, kita semua di sini untuk menangkap orang yang sama. Dapat dikatakan bahwa kita memiliki musuh yang sama. Mengapa kita harus saling bertarung dan merusak keharmonisan kita? Merusak harmoni. Kamu pikir kamu siapa yang berbicara seperti itu padaku? Berserker sangat arogan dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada pria parubaya itu. Mendengar ini, wajah pria parubaya itu berubah menjadi jelek. Matanya terbakar amarah, tapi dia tidak berani menyerang. Huff, jika dia tidak memenuhi syarat, lalu bagaimana dengan saya? Sebuah suara tua terdengar. Kemudian, tekanan besar menyembur keluar dan menyelimuti area di bawahnya. Tekanan ini begitu mengerikan hingga membuat hati semua orang bergetar. Bahkan para pejuang kota kapak besar di kapal roh emas mengubah wajah mereka. Mereka memandang ke langit seolah sedang menghadapi musuh besar. Huff, buka untukku. Berserker meraung. Dia melambaikan tangannya dan menebas bayangan kapak emas besar yang sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Bang! Suara pelan terdengar, dan turbulensi yang kuat memenuhi seluruh ruangan. Para prajurit di sekitarnya ketakutan dan terus mundur. Mereka sama sekali tidak dapat menahan dampak dari kekuatan ini. Pada saat berikutnya, energi mengerikan itu meledak, menimbulkan dampak yang kuat. Berserker mundur selangkah dan tiba-tiba mendongak, matanya tertuju ke langit. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu, orang yang bisa membuatnya mundur pastinya bukanlah seorang pejuang biasa. Di atas, seorang lelaki tua berjubah tahu muncul di punggung binatang besar itu. Meski rambutnya putih, kulitnya sehalus bayi, membuat orang merasa sangat aneh. Salam, tetua penjaga. Melihat lelaki tua ini, para prajurit keluarga yang membungku hormat. Pena tua penjaga. Di kejauhan, semua orang kaget. Mereka tidak menyangka keluarga yang akan mengirimkan tetua penjaga. Sepertinya mereka bertekad untuk membunuh pihak lain kali ini. Di kapal roh emas, Berserker melihat sosok tua itu dan pupil matanya menyusut. Dia merasakan aura yang tidak kalah dengan aura lelaki tua itu. Haha, penguasa kota Berserker, kenapa kamu begitu marah? Musuh kita adalah pembunuh di Istana Scarlet. Sekarang pembunuhnya bahkan belum muncul, kita akan menjadi lelucon jika kita bertarung lebih dulu. Aku bisa menangkap pembunuhnya, tapi monstermu tidak bisa terus berada di atasku. Suara Berserker terdengar dingin. Menghadapi penatua penjaga, dia masih tidak takut. Ini adalah kelalaian keluarga Yan. Jangan khawatir, kami akan pergi sekarang. Penatua penjaga tersenyum tipis. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan terbang ke sisi lain bersama binatang besar itu. Meskipun kelan Yan telah memindahkan binatang-binatang itu, mereka tidak terdengar ramah sama sekali. Penatua pelindung tertawa dan berkata lagi. Kota Kapak Besar sudah lama berada di sini, tapi kamu masih belum menangkap pembunuhnya. Mengapa keluarga Yan tidak melakukannya? Kamu mendekati kematian. Di kapal roh emas, para seniman bela diri dari kota Kapak Besar sangat marah. Mereka melihat ke depan dengan ekspresi garang. Sekelompok orang di seberang mereka berani mengatakan bahwa mereka tidak berguna. Mereka tidak tahan. Ekspresi berserker juga dingin. Ada cahaya aneh di matanya yang seperti lonceng. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, dia lebih banyak berpikir. Perlu diketahui bahwa mereka tidak datang ke sini hanya untuk membunuh si pembunuh. Tujuan sebenarnya mereka adalah mendapatkan Lone Star Sword. Siapapun yang bisa membunuh si pembunuh terlebih dahulu akan mendapatkan pedang Lone Star di tangan mereka dan tentu saja mendapat keuntungan. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilepaskan oleh satupun kekuatan. Sekarang, kata-kata penatua penjaga dengan jelas menunjukkan bahwa keluarga yang ingin bertarung dengan kota Kapak Besar demi pedang Lone Star. Hal-hal lain bisa didiskusikan, tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka mundurkan. Keluarga yang tidak perlu melakukan apapun. Kota Kapak Besar bisa dengan mudah menjatuhkan pencuri. Berserker langsung menolak. Kemudian, dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, persiapkan meriam roh dan terus menyerang. Apa yang kamu bicarakan, pencuri itu membunuh seorang jenius dari keluarga Yan. Tentu saja, keluarga Yan harus melakukannya. Tetua penjaga dari keluarga Yan juga tidak mundur. Dia melambaikan tangannya dan dengan cepat memerintahkan murid-murid keluarga itu untuk bersiap menyerang juga. Tidak ada yang bisa tetap tenang menghadapi harta karun peringkat setengah bumi. Oleh karena itu, kedua kekuatan siap menyerang bersama. Betapa sombongnya, betapa sombongnya. Namun, kamu sepertinya lupa menanyakan pendapatku. Suara samar terdengar dan menyebar dengan jelas ke segala arah. Mendengar ini, semua orang terkejut dan melihat ke arah tidak percaya. Saat ini, seseorang berani menggoda kedua kekuatan tersebut. Apakah mereka mempunyai keinginan mati? 833 Huh! Kuangzan dan tetua penjaga keluarga Yan tampak muram saat mereka melihat istana merah di depan mereka. Mereka menyadari bahwa suara itu berasal dari istana merah. Benar saja, di saat berikutnya, sesosok tubuh perlahan keluar dari pintu masuk istana merah. Lin Suan, itu dia. Dia belum mati. Semua orang berseru kaget. Mereka tidak menyangka serangan mereka tidak melukai Lin Suan sama sekali. Selain itu, yang lebih mengejutkan mereka adalah Lin Suan telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia tidak takut mati? Tidak ada yang tahu. Saat ini, semua orang sedang melihat sosok muda itu. Lin Suan berdiri di pintu masuk istana Crimson dan melihat sekeliling. Lalu, wajahnya berubah muram. Dia telah memahami seni bela diri yang baru diperoleh di istana merah, jadi dia tidak menyerang. Namun, bukan berarti dia tidak marah. Pilar cahaya emas sebelumnya hampir mengancam keselamatannya. Sekarang, kedua kekuatan sedang mendiskusikan siapa yang seharusnya menjadi miliknya seolah-olah dia adalah sebuah komoditas. Mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Seolah-olah dia adalah seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Namun, apakah Lin Suan benar-benar seekor domba? Para seniman bela diri dari kota kapak raksasa dan keluarga Yan tertawa ketika mereka melihat Lin Suan keluar. Nak, kamu tahu apa yang baik untukmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah sekarang. Mungkin aku akan memberimu kematian cepat. Tria parubaya dari keluarga Yan tertawa dingin. Di sisi lain, para seniman bela diri dari kota kapak raksasa juga berteriak dengan dingin. Pencuri, beraninya kamu membunuh seseorang dari istana emas. Kemarilah dan mati. Kedua belah pihak tertawa sinis saat mereka mengepung Lin Suan. Cara yang bagus untuk menjelaskannya. Balas dendam. Bukankah itu tujuanmu berada di sini? Dengan itu, Lin Suan memegang Lone Star Sword di tangannya. Pedang bintang tunggal. Mata semua orang berbinar ketika mereka melihat pedang di tangan Lin Suan. Keserakahan memenuhi mata mereka. Mata Kuangzan dan tetua penjaga keluarga Yan bersinar terang. Selama mereka membunuh pencuri di depan mereka, Lone Star Sword akan menjadi milik mereka. Berat, kamu cukup sadar diri. Penatua penjaga keluarga Yan tertawa dingin. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan Lone Star Sword dan aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Sebaiknya kau memberi kami pedang Lone Star. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya mati. Kuangzan berkata dengan dingin di atas perahu emas. Kamu ingin pedang Lone Star. Sederhana saja, tapi ada satu masalah. Hanya ada satu pedang Lone Star. Kepada siapa saya harus memberikannya? Yan Zan 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 Zan, Kuangzan. Jangan mencoba menabur perselisihan di antara kita. Penatua Zhang mencibir, saudara prajurit gila, mengapa kita berdua tidak bekerja sama dan membunuh bajingan kecil ini terlebih dahulu, lalu kita bisa membicarakan tentang pedang Lone Star. Aku, Zan 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 Zan. Berserker maju selangkah, matanya dingin saat dia menatap sosok di depannya. Zan 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 di antaranya dari Zan dari Zan 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 Zan. Kerumunan di bawah berseru. Tidak ada yang bisa memblokir serangan dua yang mulia tingkat kedua. Bahkan yang mulia tingkat ketiga biasa pun akan terbunuh. Tetua pelindung kelanian mencibir, Nak, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Bodoh sekali. Apa gunanya membuang-buang kata-kata dengannya? Bunuh saja dia. Berserker itu juga meraung. Dia seperti raksasa, menyebabkan kekosongan bergetar saat dia menginjaknya. Kedua orang ini terlalu kuat. Bahkan Lin Swan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jika sebelumnya, dia tidak akan mampu mengalahkan kedua orang ini. Namun, belum lama ini, warisan pedang darahnya telah menembus ke tingkat ketiga, dan kekuatannya meningkat pesat. Selain itu, dia juga telah menguasai seni bela diri baru, Blood Shadow Doppel Ganger Kill. Jika dia bisa membuat mereka lengah, dia mungkin bisa membunuh mereka. Mendengar hal ini, Lin Suan mencengkeram pedang lonestar di tangannya. Kali ini, dia harus menanggapinya dengan serius. Kamu berani menolak, Anda sedang mendekati kematian. Melihat tindakan Lin Suan, tetua pelindung hukum keluarga Yan mencibir. Di matanya, Lin Suan seperti semut. Jika orang seperti itu berani bertarung dengan mereka, dia tidak punya peluang untuk menang. Sambil mendengus dingin, tetua pelindung hukum keluarga Yan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Tiba-tiba, bola cahaya ungu muncul di kehampaan. Itu membawa kekuatan yang menyeramkan dan menakutkan saat ia bergegas menuju Lin Suan. Mata Lin Suan menajam. Dia dengan cepat mengeluarkan lonestar suot dan dengan lembut menebas kekosongan. Pada saat berikutnya, bola cahaya ungu yang menakutkan di kehampaan retak menjadi dua. Semudah memotong tahu. Melihat ini, mata tetua keluarga Yan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari harta karun kelas setengah bumi, itu sangat tajam. Dia terlalu bersemangat. Ketajaman pedang lonestar berada di luar imajinasinya. Tebasan biasa bisa mematahkan serangan normalnya. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Memikirkan hal ini, mata tetua keluarga Yan dipenuhi dengan keserakahan. Dia meraum dan seperti hantu, dia dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Di sisi lain, Crazy Warrior juga berteriak dingin. Tinjunya yang keras bercampur dengan kekuatan yang tak tertandingi saat ia melaju ke depan. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, kekosongan di depannya dengan cepat terbuka. Ki spiritual tersedot hingga kering dalam sekejap. Kekuatan besar dan bergejolak langsung menyelimuti Lin Suan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Alam terhormat tingkat kedua biasa tidak akan mampu menahan pukulan biasa ini. Mata Lin Suan berkedip. Armor teratai merah dengan cepat muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memegang pedang lonestar di tangannya dan dengan cepat menebas pedang ki yang tak terhitung jumlahnya. Dentang. 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 Kekosongan itu sedikit bergetar. Seluruh langit sepertinya akan meledak ketika energi yang menakutkan dan sangat besar menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, penatua pelindung hukum keluarga yang juga datang ke depan Lin Suan. Dia melambaikan cakar hantu ungunya seolah ingin mencabik-cabik Lin Suan. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia mengaktifkan Red Lotus Armor secara maksimal. Bayangan besar dari armor teratai merah terbentuk di tubuhnya dan memblokir semua serangan. Bang. Bang. Ketika serangan itu bertabrakan dengan Red Lotus Armor, gelombang kejut mengguncang langit dan memaksa Lin Suan mundur. Namun, dia tidak mengalami kerusakan berarti. Eh, dia bisa menahannya. Penatua pelindung hukum keluarga Yan terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan memiliki pembelaan seperti itu. Sungguh kejutan yang tak terduga. Aku akan menangkapmu nanti dan mengambil jiwamu. Aku harus mendapatkan teknik pertahanan ini. Tetua pelindung hukum keluarga Yan mencibir. Dia menyadari bahwa Lin Suan penuh dengan harta karun. Dia tidak bisa melepaskan orang seperti itu. Jika kamu menginginkan pedang lonestar, tukarkan dengan nyawamu. Lin Suan mendengus dingin. Dia dengan cepat mengayunkan pedang lonestar dan menebas mereka berdua. Pedang ki, yang panjangnya hampir seratus kaki, sangat tajam. Itu membelah seluruh langit hingga terbuka. Mengerikan sekali. Orang-orang di sekitarnya memandang ke langit dengan kaget. Mereka berada sangat jauh, namun mereka tidak bisa menahan sedikitpun pedang ki. Seolah-olah mereka akan dibelah. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya harta karun setengah bumi. Namun, Kuang Zan dan tetua pelindung hukum tidak mau kalah. Meskipun pedang ki sangat menakutkan, mereka masih membalas dengan sekuat tenaga. Dentang. Kuang Zan mengeluarkan Golden Battle Axe dari punggungnya dan dengan cepat mengayunkannya. 834. Kapak perang bersinar dengan cahaya keemasan. Itu seberat gunung, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Pada saat berikutnya, pedang itu menghantam pedang ki dan menciptakan serangkaian percikan api. Kekuatan suci yang mengerikan menyebar ke segala arah. Kapak perang emas itu halus dan bersinar dengan cahaya kemasan. Rasasti berenang dengan cepat di atasnya, menghalangi pedang ki dari Lone Star Sword. Pada saat yang sama, cakar hantu ungu tetua penjaga keluarga yang menamparnya. Dalam sekejap, udara di sekitar Lin Suan terkoyak. Itu seperti sepotong kain, terkoyak hingga tidak bisa dikenali lagi. Ledakan. Lin Suan mengayunkan tinjunya untuk melawan serangan itu. Api merah menari-nari, membentuk kepalan api yang menakutkan untuk menahan cakar hantu ungu. Meski begitu, dia tetap dikirim terbang. Kekuatannya terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari seorang seniman bela diri level 2 puncak. Namun, saat dia mundur, dia dengan cepat menebas dengan pedangnya. Pedang ki yang menakutkan menyatu ke dalam kehampaan, membentuk gerakan membunuh yang menebas ke depan. Pedang ki ini menyatu dengan konsep angin. Ini sangat aneh. Itu langsung menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di depan tetua penjaga keluarga Yan. Itu dengan cepat menebas. Murid tetua penjaga keluarga Yan mengerut. Dia terkejut. Dia tidak menyangka pedang ini begitu aneh. Dalam kepanikan, dia menggerakkan tubuhnya secara horizontal, meninggalkan bayangan ungu. Di saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya, membentuk perisai ungu di depannya. Ledakan. Keduanya bertabrakan, menciptakan suara yang menggemparkan dunia. Perisai ungu itu sangat misterius. Itu sebenarnya memblokir sebagian besar pedang ki. Namun, pedang ki Lin Suan terlalu tajam. Selain itu, itu diaktifkan oleh harta karun tingkat setengah bumi. Bisa dikatakan sangat kuat. Oleh karena itu, sisa pedang ki mengalir keluar dan meninggalkan luka yang mengerikan pada tubuh tetua penjaga keluarga Yan. Ah! Penatua penjaga keluarga Yan berteriak dan dengan cepat mundur ratusan meter. Dia menatap Lin Suan dengan kejam. Dia bukanlah seorang seniman bela diri yang pemarah. Oleh karena itu, meskipun budidayanya berada di puncak supremasi level 2, dia tidak dapat memblokir pedang ki yang begitu menakutkan. Selain itu, pedang ki tadi terlalu aneh. Oleh karena itu, hal itu langsung melukainya. Nak, kamu berani menyakitiku. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Tetua penjaga keluarga Yan memasang ekspresi garang di wajahnya. Seperti Raja Iblis, dia menatap Lin Suan. Para seniman bela diri di sekitarnya gemetar tak percaya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Suan akan mampu melukai penatua penjaga keluarga Yan begitu cepat. Wajah tetua keluarga Yan tampak ganas saat energi ungu mengelilingi tubuhnya. Pada saat berikutnya, kepalanya yang dipenuhi rambut putih dengan cepat berubah menjadi ungu, membuatnya terlihat sangat jahat. Lin Suan bersiul panjang dan dengan cepat melepaskan jiwa pedang naga besar. Menghadapi dua lawan yang kuat, dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Terutama orang lain, yang kekuatannya sangat kuat, menyebabkan dia menjadi sangat waspada. Ledakan. Langit bergetar saat kehampaan terkoyak. Cahaya kapak emas raksasa yang panjangnya seratus kaki menebas dengan cepat. Cahaya kapak ini terlalu menakutkan, menyebabkan tanah di bawahnya retak. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu dan menghilang tertiup angin. Cahaya keemasan menyala, tak terkalahkan, dan langsung tiba di depan Lin Suan. Matilah, bocah, suara yang menakutkan dan ganas terdengar. Cahaya kapak emas merobek langit. Kekuatan yang menakutkan itu seperti lautan luas, bergejolak tak tertandingi. Namun, cahaya kapak yang mengejutkan ini diblokir oleh Lone Star Sword milik Lin Suan. Tabrakan hebat terjadi di kehampaan, dan layar cahaya yang menyilaukan terbang ke segala arah seperti kembang api. Melihat serangannya tidak mengenai sasaran, berserker meraung. Cahaya keemasan bersinar di tubuhnya, membentuk raksasa emas besar. Dengan kapak pembelah langit di tangannya, dia menebas ke depan. Dia menebas delapan belas kali berturut-turut, dan cahaya ilahi bersinar di langit. Setiap serangan seperti sambaran petir yang mengejutkan, membentuk pemandangan mengerikan yang menyelimuti Lin Suan. Pada saat yang sama, tetua keluarga Yan bergegas mendekat sekali lagi. Kepalanya yang berambut ungu seperti iblis, dan dia terlihat sangat ganas. Seluruh lengannya menjadi tebal, seperti dua cakar hantu besar, dan dia menamparnya dengan cepat. Kekuatan mengerikan itu sangat besar. Itu seperti dua gunung ungu yang mengamuk melalui kehampaan, sangat berat. Serangan keduanya sangat mengerikan. Bahkan yang terhormat tingkat ketiga pun tidak akan mampu menolaknya. Mata Lin Suan bersinar. Dia memiliki rencana pertempuran dalam pikirannya, jadi dia tidak melawan terlalu banyak. Sebaliknya, dia membiarkan dua serangan besar itu mengenai dirinya. Gemuruh. Cahaya menyala-menyala saat dua serangan menyelimuti dirinya. Sebuah ledakan mengejutkan terjadi, dan cahaya mengerikan menyelimuti seluruh langit. Lin Suan menggunakan teknik gerakan kelas bumi dan menghindar dengan cepat. Di saat yang sama, armor teratai merah di tubuhnya bersinar terang, memblokir sebagian besar serangan. Pada saat berikutnya, dia menggunakan mantra untuk memadatkan avatar berwarna darah dan menyerahkan pedang Lone Star padanya. Dia memadatkan pedang pembantaian berwarna darah dan memegangnya di tangannya. Suara mendesing. Dalam sekejap, avatar berwarna darah itu menghilang ke dalam kehampaan. Hahaha, pencuri, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Rambut tetua keluarga Yan acak-acakan, dan wajahnya garang. Serangan ini adalah serangan gabungan antara dia dan berserker. Pencuri itu pasti tidak akan mampu menahannya. Orang-orang di sekitarnya kaget dan terus menggelengkan kepala. Melihat adegan ini, Lin Suan pasti tidak akan bisa bertahan. Di belakang binatang iblis besar itu, para murid keluarga Yan mencibir. Mereka yang menyinggung keluarga Yan pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Berserker memegang kapak raksasa itu dengan ekspresi serius. Dia tidak lengah karena bahkan jika Lin Suan mati, pertempuran berikutnya akan lebih mengerikan. Ini karena menyangkut kepemilikan pedang Lone Star. Berat, kamu seharusnya tidak menyinggung klan Yanku. Penatua penjaga mencibir dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Namun, di saat berikutnya, sosok berwarna darah muncul di sampingnya. Dengan kilatan cahaya pedang, pedang itu dengan cepat menebasnya. Apa? Ekspresi tetua penjaga keluarga Yan berubah drastis dan pupil matanya mengecil. Dia tidak menyangka ada orang lain yang akan menyerang. Sambil mengaum, dia mengaktifkan energi spiritualnya dan menghindar dengan cepat. Cahaya pedang membuatnya bergidik dan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Meski begitu, dia masih terlambat satu langkah. Dengan teriakan, seluruh lengan kanan tetua keluarga Yan berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang ke langit. Separuh tubuhnya terkoyak dan hampir terbelah dua. Setelah serangan berhasil, sosok berwarna darah itu berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat mundur. Nak, aku akan membunuhmu. Tetua keluarga Yan meraung dengan ganas seperti binatang buas yang terluka. Dia bersumpah akan menyiksa linsuan sampai mati. Cakar yang menakutkan menutupi langit dan dengan cepat meraih ke depan. Dia bisa melihat bahwa cahaya berwarna darah itu adalah pedang lonestar. Dia harus mendapatkan pedang lonestar dan menyiksa pencuri tercela itu sampai mati. Pada saat berikutnya, dalam gelombang energi dahsyat di depannya, pancaran pedang berwarna darah yang mengejutkan menyala dan dengan cepat membelah segalanya. Linsuan seperti pedang. Dia menggunakan ilusori demon steps dan meraih lonestar sword. Bintang terbang. Bunuh dia saat dia jatuh. Karena dia telah melukai tetua penjaga keluarga Yan dengan parah, Linsuan tidak berencana membiarkannya pergi hidup-hidup. Oleh karena itu, dia menggunakan jurus membunuh yang kuat sejak awal. Cahaya dingin mengembun di langit. Linsuan membawa pedang lonestar dan menghilang seperti meteor. Saat berikutnya, tetua keluarga Yan berteriak lagi. Separuh dadanya berlubang berdarah. Itu sangat menakutkan. Jika bukan karena kekuatannya yang kuat, dia pasti sudah mati sekarang. Ah, aku akan membunuhmu. 835. Tetua keluarga Yan meraung. Dia tidak menyangka akan terluka parah dalam sekejap. Terlebih lagi, orang yang melukainya adalah seseorang yang selama ini dianggap sebagai semut. Pada saat ini, banyak orang terkejut dan tercengang. Mereka tidak percaya apa yang terjadi. Para murid keluarga Yan berteriak ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa tetua penjaga yang mereka banggakan akan terluka parah dan hampir mati. Mereka tidak dapat menerima hal ini. Pencuri, aku akan membunuhmu. Murid keluarga Yan yang tak terhitung jumlahnya meraung. Mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa hari ini. Lin Suan mencibir. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan elang ilahi berbulu emas. Begitu elang ilahi berbulu emas muncul, ia meraung ke langit dan melebarkan sayapnya, membentuk sayap emas yang panjangnya ratusan kaki. Setiap bulu memancarkan cahaya keemasan. Itu seperti cahaya pedang, sangat tajam. Pada saat berikutnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit dan berubah menjadi pedang dewa yang jatuh. 108.000 pedang. Dalam sekejap, sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bersiul dan menyelimuti ratusan murid keluarga Yan. Bas dengungan-dengungan. Cahaya pedang menembus kehampaan. Seniman bela diri keluarga Yan yang tak terhitung jumlahnya berteriak saat mereka tertusuk oleh pedang dewa emas. Darah mereka mewarnai langit menjadi merah dan jeritan mereka seperti tangisan hantu. Pembantaian. Ini adalah pembantaian telanjang. Elang ilahi berbulu emas sangat kuat. Bahkan yang terhormat tingkat kedua bukanlah tandingannya. Di antara murid keluarga Yan, selain beberapa yang terhormat yang kuat, seniman bela diri biasa lainnya bukanlah tandingannya. Melihat para seniman bela diri itu mati, tetua penjaga keluarga Yan meraung ke langit. Tubuhnya memancarkan aura menakutkan seperti iblis saat dia menjerit tajam. Nak, aku akan membunuhmu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kengganan. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Suara linsuan dingin. Jika dia tidak membunuh orang-orang ini, dia akan dibunuh oleh mereka. Oleh karena itu, pertempuran ini harus diakhiri dengan darah. Tetua keluarga Yan meraung dengan ganas. Namun, dia tidak berdaya. Pada saat ini, dia terluka parah dan bukan tandingan linsuan. Oleh karena itu, dia memandang Kuang San. Kuang San, bunuh dia. Penatua penjaga keluarga Yan berteriak, bajingan ini terlalu tercelah. Dia tidak hanya membunuh murid keluarga Yan, dia juga membunuh para jenius di istana emas. Orang seperti itu harus dilenyapkan. Melihat keheningan prajurit gila, tetua pertama klan Yan mengatupkan giginya dan berkata, Selama saudara prajurit gila bergerak, aku tidak menginginkan pedang lonestar. Huff, sampah seperti kamu menginginkan pedang lonestar. Prajurit gila mendengus dan menatap dingin pada tetua pelindung keluarga Yan. Apakah tamu? Mendengar pihak lain memanggilnya sampah, tetua pelindung hukum klan Yan menjadi marah. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, bahkan jika pihak lain adalah wakil penguasa kota dari kota kapak besar. Apakah aku salah? Yang mulia tipe kedua terluka parah oleh pencuri kecil. Beraninya orang sepertimu menginginkan pedang lonestar. Cepat enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Anda. Tetua klan Yan sangat marah hingga dia gemetar. Luka yang telah disegel terbuka kembali, dan darah muncrat. Bagus. Klan Yanku akan mengingat permusuhan ini dan pasti akan mengembalikannya di masa depan. Mata tetua pelindung hukum klan Yan suram saat dia mengertakan gigi dan berkata, Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi hari ini. Dia harus segera pergi dan meminta klan untuk mengirim master lain. Apakah kamu mengancamku? Prajurit Gila sangat marah. Dia mendengus dingin dan maju selangkah. Kapak emas di tangannya dengan cepat menebas seperti gunung, menghantam tetua klan Yan. Tetua klan Yan terkejut. Dia tidak menyangka prajurit Gila akan menyerangnya. Dalam sekejap, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Dia menyalurkan seluruh kekuatan spiritualnya yang tersisa, ingin melarikan diri. Namun, kapaknya terlalu keras dan tiba-tiba, itu sepenuhnya menutupi segala arah, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bang! Suara pelan terdengar. Tetua klan Yan terkena kapak surgawi. Dia langsung berteriak dan tubuhnya terbelah dua. Apa? Semua orang terkejut. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Prajurit Gila membunuh tetua pelindung hukum klan Yan. Ini terlalu mengejutkan. Apakah dia tidak takut menyebabkan perang antara kedua klan? Pada saat ini, para prajurit klan Yan yang masih hidup tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka begitu terkejut hingga lupa melarikan diri. Perubahan ini terlalu mendadak. Penatua pelindung hukum mereka terbunuh, dan orang yang melakukannya adalah prajurit gila. Mengapa? Mengapa? Tria parubaya klan Yan meraung ke langit, dipenuhi kesedihan dan kebingungan. Apakah kamu tidak takut klan Yan akan memulai perang dengan kota kapak raksasa? Kalau begitu, ayo kita mulai perang. Apakah menurut Anda kota kapak raksasa takut pada klan Yan? Prajurit gila mencibir. Kamu terlalu naif. Apa menurutmu jika aku tidak membunuhnya, dia tidak akan membunuhku? Di depan Lonestar Sword, semua orang adalah musuh. Momong-momong, orang tua ini sudah lumpuh. Lebih baik kita menyingkirkannya dan mengurangi satu musuh potensial. Bukankah lebih baik? Sedangkan untuk klan Yan, saat aku mendapatkan pedang Lonestar, apa menurutmu aku akan takut padamu? Prajurit gila telah memikirkan segalanya. Ini bukanlah serangan yang gegabuh, tapi rencana yang cermat. Anda, pria paru bayah itu sangat marah. Klan Yan tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan ingin pergi bersama selusin orang yang tersisa. Kamu ingin pergi? Tetaplah di sini. Prajurit gila meraung dan maju selangkah. Cahaya kemasan mekar dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun menjadi raksasa emas setinggi seratus kaki. Kemudian, raksasa emas itu menamparkan. Telapak tangan emas besar menutupi langit dan dengan cepat menyelimuti selusin seniman bela diri klan Yan. Tidak, saya tidak akan menerima ini. Pria paru bayah itu meraung ke langit, penuh kengganan. Dia tidak menyangka kota kapak raksasa akan menikamnya dari belakang kali ini. Bahkan tim klan Yan pun musnah. Tangan raksasa tanpa ampun itu jatuh dan menghancurkan selusin seniman bela diri klan Yan menjadi kabut berdarah. Semua orang kaget dan tercengang. Itu terlalu mengejutkan. Mereka sama sekali tidak menduga kejadian ini. Di perahu emas, seniman bela diri kota kapak raksasa tampak kedinginan. Tidak peduli apa yang dilakukan prajurit gila, mereka akan mematuhinya tanpa syarat. Lin Suan tersenyum dengan jijik dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang membuat kamu terkejut? Itu hanya pertarungan udara. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menghina wakil tuan kota kami. Anda sedang mendekati kematian. Ketika seniman bela diri kota kapak raksasa mendengar suara Lin Suan, mereka sangat marah dan menatap Lin Suan dengan dingin. Mencari kematian, Lin Suan mencibir, jika saya tidak mengatakannya, maukah Anda melepaskan saya? Entah kamu mengatakannya atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara prajurit gila terdengar dingin, namun, kamu harus tahu bahwa ada banyak cara untuk mati. Salah satunya adalah membuatmu berharap mati. Jadi, tutup mulutmu. Kalau tidak, kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Keadaan yang menyedihkan. Lin Suan mencibir, tidakkah menurutmu agak bodoh mengatakan itu? Saat itu, kalian berdua tidak bisa menjatuhkanku. Sekarang salah satu dari kalian sudah mati, apakah kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku? Aku baru saja mengujimu. Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Prajurit gila berkata dengan dingin. Saat saya menggunakan kekuatan penuh saya, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Benar-benar, aku tak sabar untuk itu. Lin Suan menyipitkan matanya. Aura pembunuh di sekelilingnya sangat ganas, seolah dia akan menyerang kapan saja. 836. Pada saat yang sama, klan Huang, klan Leng, dan lainnya bergegas mendekat. Kali ini, mereka bertekad untuk membunuh Lin Suan. Segera, seluruh langit menjadi hidup. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, memadati langit begitu rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Lin Suan, serahkan pedang lonestar dan aku akan mengampuni hidupmu. Pedang lonestar bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil. Serahkan secepatnya dan aku akan mengampuni nyawamu. Banyak orang berteriak dengan dingin. Target mereka adalah pedang lonestar. Dalam sekejap, Lin Suan menjadi sasaran perhatian semua orang. Pada saat ini, langit bergetar dan sekelompok orang lain bergegas mendekat. Namun, ketika orang banyak melihat orang-orang ini, mereka tertegun sejenak. Kelompok orang ini kecil, hanya ada sekitar 20 orang. Namun, mereka sangat kuat dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Kemanapun mereka lewat, orang banyak akan memberi jalan bagi mereka. Lin Suan mengerutkan alisnya ketika dia melihat pendatang baru itu. Lelang Wan Siang. Apa yang mereka lakukan di sini? Lin Suan bingung. Dia tidak mengira Lelang Wan Siang akan membela dirinya saat ini. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, orang-orang ini telah dibutakan oleh api nafsu dan tidak mau berhenti sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat Lelang Wan Siang, mereka tidak dapat menghentikan begitu banyak kekuatan pada saat yang bersamaan. Selain itu, Lin Suan tidak percaya bahwa Lelang Wan Siang akan sebodoh itu hingga menyinggung begitu banyak kekuatan untuknya. Oleh karena itu, kemunculan Lelang Wan Siang sangat aneh. Lebih dari 20 seniman bela diri dari Lelang Wan Siang masuk. Yang di depan adalah wanita cantik berpakaian istana. Di sampingnya ada seorang pria parubaya berbaju ungu. Pria parubaya ini adalah seniman bela diri yang pernah mengunjungi halaman Lin Suan sebelumnya. Pahlawan muda Lin, bagaimana kabarmu? Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Pria parubaya berbaju ungu terkekeh. Menurut situasi saat ini, situasi pahlawan muda Lin tampaknya tidak terlalu baik. Pernahkah Anda memikirkan apa yang saya katakan? Mendengar hal tersebut, penonton terkejut dan ekspresi mereka berubah. Berbagai kekuatan saling memandang dengan ekspresi serius. Mereka tidak tahu bahwa Lin Suan diam-diam berhubungan dengan Lelang Wan Siang. Pria parubaya berpakaian ungu tersenyum lagi dan berkata, kondisi saya masih berlaku. Selama pahlawan muda Lin Suan bergabung dengan kami, rumah Lelang Fientin akan menjamin keselamatan Anda. Apa, Lelang Wan Siang sebenarnya ingin melindungi Lin Suan? Apa yang sedang terjadi? Banyak orang terkejut, tidak berani mempercayai hal ini. Kita harus tahu bahwa Lin Suan saat ini menjadi sasaran kritik publik. Dia telah menyinggung lebih dari satu faksi. Tidak bijaksana jika Lelang Wan Siang mengambil tindakan sekarang. Bahkan jika Lin Suan sangat berbakat, kuat, dan bibir seni bela diri yang baik, tidak ada gunanya mengambil risiko sebesar itu. Di sisi lain, Lin Suan sedikit mengernyit. Situasi tidak normal ini pasti ada alasannya. Karena rumah Lelang Wan Siang telah berusaha keras, tidak mudah bagi mereka untuk menerimanya. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Lin Suan tidak bisa mengerti. Meskipun bakatnya tak tertandingi dan kekuatan tempurnya sangat kuat, dunia sangat luas dan ada banyak orang jenius. Rumah Lelang Wan Siang tidak akan menyinggung banyak orang karena dia. Oleh karena itu, jika pihak lain hanya ingin dia bergabung dengan mereka, Lin Suan tidak mempercayainya sama sekali. Yang tersisa adalah benda terpenting yang dimilikinya, Pedang Lone Star. Namun, barang ini awalnya dilelang di Rumah Lelang Wan Siang. Jika pihak lain menginginkannya, mereka tidak bisa melelangnya dan menyimpannya sendiri. Oleh karena itu, Lin Suan tidak tahu apa yang pihak lain rencanakan. Nah, meskipun orang-orang itu terlihat tenang, mata mereka menyembunyikan keserakahan yang dalam. Mereka pasti merencanakan sesuatu darimu. Naga Merah juga mengirimkan suaranya pada saat ini. Dia adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, dia melihat lebih banyak hal daripada Lin Suan. Meskipun pihak lain tampak tenang, keserakahan yang datang dari dalam tubuh mereka tidak bisa lepas dari pandangan Naga Merah. Mem, Lin Suan sedikit mengangguk, hatinya menjadi waspada. Kemudian, dia tertawa keras dan berkata, Jika kamu tulus, biarkan orang-orang ini pergi sekarang. Kita bisa bicara secara pribadi. Meskipun Rumah Lelang Wan Siang egois, Lin Suan bisa menggunakannya untuk mengusir pasukan yang tersisa. Dengan cara ini, peluangnya untuk melarikan diri akan jauh lebih tinggi. Lin Suan ingin menggunakan Rumah Lelang Wan Siang untuk mengusir pasukan yang tersisa. Dengan cara ini, peluangnya untuk melarikan diri akan jauh lebih tinggi. Mendengar ini, wajah pria berjubah umu itu membeku dan dia sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Lin Suan akan mengajukan tawaran seperti itu. Ini jelas untuk menebarkan perselisihan antara Rumah Lelang Wan Siang dan kekuatan lainnya. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka pasti sudah memulai perang dengan kekuatan lain yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Setidaknya, pria berjubah umu itu tidak bisa mengambil keputusan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap wanita cantik di depannya. Wanita cantik itu bernama Sang Guan Siang. Dia memegang posisi tinggi di Rumah Lelang Wan Siang dan juga komandan operasi ini. Mendengar kata-kata Lin Suan, dia tersenyum tipis dan berkata, mengapa kita harus membiarkan orang-orang ini pergi? Selama pahlawan muda Lin ikut bersama kita, saya jamin tidak ada dari orang-orang ini yang berani melakukan apapun padamu. Hutan belantara ini bukan tempat untuk berbicara. Pahlawan muda Lin, kenapa kamu tidak kembali ke Rumah Lelang Wan Siang bersama kami dan kita bisa mendiskusikan ini secara detail? Mendengar ini, wajah Lin Suan tenang, tapi hatinya terkejut. Kata-kata wanita ini bahkan lebih tepat sasaran. Sepertinya dia benar-benar ingin Lin Suan kembali ke Rumah Lelang Wan Siang bersama mereka. Jika ini terjadi di lain waktu, itu bukan masalah besar. Namun, pada saat kritis ini, ini terlalu tidak normal. Bagaimanapun, Lin Suan adalah target banyak orang. Sekarang, Rumah Lelang Wan Siang ingin mengundang Lin Suan untuk bergabung dengan mereka. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sepertinya mereka ingin mengelilingi Lin Suan tanpa menumpahkan darah. Kita harus tahu bahwa Rumah Lelang Wan Siang adalah markas besar orang-orang ini. Mereka pasti mempunyai kekuatan militer yang kuat. Lin Suan akan seperti anak domba di sarang harimau. Tidak mungkin dia bisa keluar hidup-hidup. Lin Suan tidak hanya terkejut, tetapi juga orang-orang dari kekuatan lain. Mereka datang ke sini untuk menangkap Lin Suan, bukan untuk menyaksikan Rumah Lelang Wan Siang membawanya pergi. Keluarga Huang dan Leng tidak berani berkata apa-apa, tapi kota kapak raksasa sama sekali tidak takut dengan Rumah Lelang Wan Siang. Di antara mereka, Kuang Zan mendengus dan berkata dengan dingin, apa maksudnya ini? Apakah Anda ingin bertarung dengan kami demi pedang lonestar? Mendengar ini, semua orang kembali terkejut. Mereka semua bingung. Iya, Rumah Lelang Wan Siang mengambil tindakan pada saat kritis ini. Apakah itu benar-benar untuk Lone Star Sword? Namun seharusnya tidak demikian. Mereka lah yang melepaskan Lone Star Sword. Mengapa mereka mengambilnya kembali sekarang? Melihat keraguan orang banyak, Sangguan Sian mendengus dingin. Tindakan Rumah Lelang Wan Siang bukan untuk Anda memberi tahu kami apa yang harus kami lakukan. Dia sangat kuat. Bahkan ketika dihadapkan pada keraguan dari begitu banyak kekuatan, dia tidak takut. Pahlawan muda Lin, cepat ambil keputusan. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kata Sangguan Sian. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia harus mengambil keputusan sekarang. Dia bisa bergabung untuk sementara waktu dengan Rumah Lelang Wan Siang dan meninggalkan tempat ini, atau segera memulai perang. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk bergabung dengan Rumah Lelang Wan Siang dan melihat apa yang mereka rencanakan. 837 Namun, setelah menerima peringatan Naga Merah, Lin Suan tidak akan sebodoh itu untuk langsung mendekati pihak lain. Dia menggunakan seni Doppelganger Bayangan Darah, lalu menggunakan mantra pengubah surga untuk dengan cepat membentuk Doppelganger yang identik. Kemudian, dia mengeluarkan Star Skarswad dan dengan cepat membungkusnya, membuatnya terlihat seperti Lone Star Swad. Lin Suan mengambil Lone Star Swad dan menggunakan mantra pengubah surga untuk bersembunyi dengan hati-hati di samping. Langkah ini sangat cepat, Lin Suan menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk menyelesaikannya. Dengan bantuan Naga Merah, dia berhasil bersembunyi dari semua orang. Tubuh aslinya tersembunyi di udara, tanpa aura apapun, seolah-olah tidak ada. Bahkan yang mulia lapisan ketiga tidak akan dapat menemukannya. Adapun Doppelganger Bayangan Darah, perlahan berjalan menuju Lelang Wan Siang. Lin Suan bersembunyi dengan sangat baik, dan tidak ada yang menyadari sesuatu yang aneh. Sebaliknya, ketika pihak lain melihat Lin Suan mendekati pelelangan, mereka semua menjadi cemas. Pihak yang paling marah adalah kota kapak besar, khususnya prajurit gila. Dia akhirnya membunuh lawan yang kuat, tetua pelindung hukum keluarga Yan, dan ingin mengambil pedang Lone Star untuk dirinya sendiri. Namun, dia tidak menyangka akan banyak orang yang datang. Terlebih lagi, yang lebih buruk lagi adalah Lelang Wan Siang ingin merampas targetnya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Pada saat yang sama, di atas perahu emas, seorang pemuda berusia 30 tahun berteriak dengan dingin, tinggalkan Lone Star Sword. Sesaat kemudian, tubuhnya melesat seperti hantu, dengan cepat meraih ke arah depan. Sebuah telapak tangan besar muncul, seperti tangan kerangka emas, dengan cepat meraih ke arah Lin Suan. Huh! Di sisi Lelang Wan Siang, pria parubaya berjubah umu itu mendengus dan juga meninju. Cahaya terang melintas dan bertabrakan dengan kerangka tangan emas, menciptakan suara gemuruh. Kemudian, kedua energi itu menghilang di langit. Tuan, apa yang Anda coba lakukan dengan menyerang tamu Lelang Wan Siang kami? Pria parubaya berjubah umu itu berkata dengan dingin. Apa yang aku coba lakukan? Nyah! Prajurit Dila sangat marah. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan auranya melonjak seperti binatang purba. Hanya auranya saja sudah cukup untuk mendorong kembali pria parubaya berjubah umu itu. Pria parubaya berjubah umu mundur, memecahkan kehampaan. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Kuang Zan sangat marah. Dia memegang kapak perang emas di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Cahaya kapak yang menakutkan menyelimuti semua seniman bela diri di rumah Lelang Wan Siang. Dalam sekejap, sekitar 20 orang dari Lelang Wan Siang menahan napas saat kulit kepala mereka mati rasa. Serangan pihak lain terlalu menakutkan, dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Untungnya, mereka masih memiliki wanita berpakaian istana. Sangguan Sian dengan dingin mendengus. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan dengan cepat menamparnya. Telapak tangan ini membawa pesona yang sangat misterius dan kekuatan misterius saat memblokir kapak perang emas. Dalam kehampaan, tubuh asli Lin Suan disembunyikan. Saat melihat pemandangan ini, dia langsung menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa wanita berpakaian istana juga seorang ahli yang tiada taraf. Sepertinya kekuatan Lelang Wan Siang tidak bisa diremehkan. Setelah memblokir Golden Battle Axe dengan satu serangan, suara dingin sangguan Sian terdengar. Meskipun prefektur kapak besar sangat kuat, rumah Lelang Viantin tidak takut padamu. Jika Anda terus menimbulkan masalah, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kamu bisa membawanya pergi, tapi kamu harus meninggalkan Lone Star Sword. Kuang Zan membuat konsesi. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia tidak ingin memulai perang dengan rumah Lelang Wan Siang. Mengenai hal ini, kami tidak bisa mengambil keputusan. Tentu saja, kami harus bertanya pada pahlawan muda Lin. Sangguan Sian tersenyum manis. Seketika, tatapan semua orang beralih ke Lin Suan lagi. Pada saat ini, klon Lin Suan juga telah tiba di depan rumah Lelang Wan Siang. Melihat sosok di depannya, mata pria parubaya berpakaian ungu itu bersinar karena keserakahan, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Sangguan Sian tersenyum dan berkata, Pahlawan muda Lin, jangan khawatir. Keputusanmu pasti tidak salah. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dengan kecepatan kilat. Tangannya yang seperti batu giok seperti kilat putih, sangat cepat. Dia meraih drum korsuot di punggung Lin Suan. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengambil Lone Star Swat. Ahahaha. Sangguan Sian tertawa puas saat dia mengeluarkan bunyi lonceng perak. Pria parubaya berpakaian ungu di belakangnya dan seniman bela diri rumah Lelang Wan Siang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan Lone Star Swat, yang tidak bisa didapatkan orang lain bahkan setelah berusaha sekuat tenaga. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari ini. Adegan ini mengejutkan semua orang. Banyak orang yang tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong. Pertunjukan seperti apa yang dimainkan oleh rumah Lelang Wan Siang. Apakah tujuan mereka benar-benar pedang Lone Star? Kalian, kalian. Klon Lin Suan juga berpura-pura terkejut dan bertanya dengan kaget, Apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan? Sangguan Siang tersenyum? Pahlawan muda, jangan khawatir. Menurutku pedang Lone Star sangat berbahaya. Mengapa kamu tidak menyimpannya bersamaku untuk saat ini? Dia bermain dengan Lone Star Swat dan berkata dengan santai. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Suan. Lin Suan, yang berada jauh di langit, tertawa dingin di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mereka mengincar Lone Star Swat. Meskipun dia tidak tahu mengapa mereka menarik kembali kata-kata mereka dan merebut Lone Star Swat saat ini, Lin Suan yakin bahwa rumah Lelang Wan Siang telah masuk daftar hitam. Jika ada kesempatan, dia tidak akan ragu mengambil tindakan. Di saat yang sama, senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia penasaran melihat ekspresi orang-orang di rumah Lelang Wan Siang ketika mereka mengetahui bahwa Lone Star Swat itu palsu. Ekspresi dari vaksi lain berubah drastis saat mereka menatap ke arah Sangguan Sian, atau lebih tepatnya, pedang Lone Star di tangannya. Tindakan rumah Lelang Wan Siang terlalu tidak normal. Jika mereka menginginkan Lone Star Swat, mereka tidak akan melelangnya. Mengapa mereka merebutnya sekarang? Apakah mereka hanya berusaha mendapatkan 1 miliar batu spiritual menengah? Kerumunan tidak dapat memahaminya. Meskipun 1 miliar batu spiritual menengah adalah jumlah yang sangat besar, itu tidak cukup bagi rumah Lelang Wan Siang untuk mempertaruhkan reputasi mereka untuk merebutnya. Hal terpenting bagi sebuah rumah Lelang adalah reputasinya. Tanpa reputasi yang baik, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, apalagi menarik kembali perkataannya dan merebut sesuatu yang sudah dilelang. Ini jelas merupakan hal yang tabu bagi rumah Lelang. Namun, rumah Lelang Wan Siang melakukan hal seperti itu. Apakah mereka gila? Kupikir kalian melakukan ini demi bakat. Ternyata kalian juga mengincar Lone Star Swat. Prajurit gila mencibir. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Dia marah. Dia hampir mendapatkan Lone Star Swat. Namun, kini telah jatuh ke tangan orang-orang dari Lelang Wan Siang. Akan jauh lebih sulit untuk merebutnya darinya daripada merebutnya dari Lin Suan. Sangguan Sian mencibir saat melihat orang-orang di sekitarnya menatapnya. Aku tahu pahlawan muda Lin ini mempunyai dendam terhadap sebagian besar dari kalian. Bagaimana kalau begini, kita akan mengambil pedang Lone Star. Adapun pahlawan muda Lin ini, aku serahkan dia pada kalian. Jika kamu punya keluhan, balas dendam. Jika kamu punya keluhan, balas dendam. Keluarkan amarah di hatimu, oke. Dia tersenyum, tapi kata-katanya kejam. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Lin Suan. Aku akan membunuhnya, tapi aku akan mendapatkan itemnya juga. 838 Kuangzan mendengus dingin dan maju selangkah. Cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk raksasa emas setinggi 100 kaki. Aura mengerikan menutupi area tersebut, membuat penonton sulit bernapas. Wajah sangguan Sian menjadi dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Kuangzan, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat. Apakah menurut Anda pedang Lone Star adalah sesuatu yang hanya diinginkan oleh Lelang Wan Siang? Saya menyarankan Anda untuk berhenti sekarang dan berhenti ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Pada saat itu, bahkan seluruh istana emas tidak akan mampu menanggungnya, apalagi kota Kapak Raksasa. Suara dingin sangguan Sian bergema di area tersebut. Mendengar hal tersebut, masa pun kaget. Kata-kata sangguan Sian terdengar seperti peringatan, tapi ada banyak informasi di dalamnya. Setidaknya, terungkap bahwa pedang Lone Star bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Lelang Wan Siang. Sebaliknya, mereka tampaknya diperintahkan untuk mengambilnya secara paksa. Adapun siapa yang bisa memimpin Lelang Wan Siang yang kuat, sebuah nama tiba-tiba muncul di benak orang banyak. Mungkinkah itu dia? Memikirkan orang itu, banyak orang tersentak dan tubuh mereka gemetar. Bahkan kekuatan di sekitarnya pun tidak takut. Kuang Zan mengerutkan kening. Dia secara alami menebak kekuatan di balik Lelang Wan Siang. Namun, dia tidak peduli sekarang. Dia harus mendapatkan Lone Star Sword. Dia mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan arogansi dan aura yang memandang rendah dunia. Raksasa emas-raksasa di tubuhnya memegang kapak perang emas dan menebasnya. Keras kepala. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Sangguan Sian mendengus dan dengan cepat melambaikan pedang Lone Star di tangannya, memunculkan bayangan pedang yang mempesona. Pedang Ki tersapu, menyebabkan jantung orang berdetak lebih cepat. Ia dengan cepat bertabrakan dengan kapak perang emas. Dalam sekejap, pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya hancur dan terbelah menjadi dua oleh kapak perang emas. Apa? Ini tidak mungkin. Wajah Sangguan Sian berubah drastis. Dia tidak mengerti bagaimana pihak lain bisa mematahkan pedangnya Ki. Orang harus tahu bahwa pedang di tangannya adalah harta setengah peringkat bumi. Dia mengertakkan gigi dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan pedang Lone Star di tangannya langsung membesar menjadi pedang raksasa menakutkan yang panjangnya seratus kaki. Dia mengayunkan pedang raksasanya dan menebas kapak perang emas di udara. Mati. Dia mencibir. Dengan kekuatan setengah harta karun tingkat bumi dan kekuatannya, pedang ini pasti bisa membelah kapak perang emas menjadi dua. Retak-retak-retak. Suara robekan logam terdengar. Namun, yang rusak bukanlah kapak surgawi. Sebaliknya, itu adalah pedang bintang soliter yang sangat besar. Apa? Bagaimana ini mungkin? Sangguan Sian tercengang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa pedang bintang soliter yang bermartabat, harta karun peringkat setengah bumi, akan benar-benar hancur seperti ini. Yang lainnya juga tercengang. Mereka semua menatap kosong ke langit, tidak berani mempercayainya. Harta karun legendaris setengah bumi hancur begitu saja. Mungkinkah ini momen berikutnya? Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Tidak, ini tidak benar. Sangguan Sian menggelengkan kepalanya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pemikirannya, aura pembunuh yang mengerikan datang dari sisi kiri tubuhnya, seolah ingin mencabik-cabiknya. Huh. Dengan mendengus dingin, tubuh Sangguan Sian bergerak secara horizontal. Seperti hantu, dia dengan cepat menghilang dari tempat aslinya. Lin Suan, kamu mendekati kematian. Ketika Sangguan Sian melihat bahwa orang yang melancarkan serangan diam-diam sebenarnya adalah Lin Suan, dia langsung marah. Eksistensi seperti semut benar-benar berani menyerangnya secara diam-diam. Dia benar-benar mendekati kematian. Saat berikutnya, dia melemparkan telapak tangannya dan melancarkan serangan yang mengerikan. Dia ingin membunuh Lin Suan dengan telapak tangannya. Namun, doppelganger Lin Suan mengungkapkan senyuman sinis. Tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah dan aura pembunuh berwarna merah darah yang mengejutkan dilepaskan dari tubuhnya, menyelimuti semua seniman bela diri yang sedang melihat pelelangan. Bang. Suara yang menggemparkan bumi bergema ke segala arah. Sinar cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dan ledakan mengerikan terjadi. Energi mengerikan menyapu ke segala arah, menghancurkan lubang hitam yang mengerikan di kehampaan. Kerumunan orang ketakutan dan segera mundur. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Perubahan pemandangan itu terlalu aneh. Mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Cahaya merah darah menghilang dan langit menjadi cerah kembali. Namun, lebih dari 10 orang dari lelang Vientin telah benar-benar menghilang dari kehampaan, bahkan tidak meninggalkan abupun. Beberapa seniman bela diri yang tersisa juga terluka dan mereka semua berteriak kesakitan. Bahkan pria parubaya berjubah ungu salah satu lengannya terlepas. Darah mengalir dari tubuhnya dan dia tampak sangat menderita. Satu-satunya yang tidak terluka adalah sangguan Sian. Namun, wajahnya sangat muram saat ini. Lin Suan, aku pasti akan membunuhmu. Jika dia masih tidak mengerti apa yang terjadi, dia bisa pergi dan mati. Ini adalah jebakan, jebakan yang dibuat oleh Lin Suan. Lin Suan itu bukan Lin Suan yang asli, dan Lone Star Sword juga palsu. Semua ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Lin Suan. Tak disangka bahwa dia, seorang yang mulia bela diri surga kedua dan orang yang bertanggung jawab atas Lelang Fientin, akan tertipu oleh bocah nakal. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi gila dan dia dipenuhi kebencian. Lucunya dia tidak berpikir jika mereka tidak menjebak Lin Suan dan ingin mengambil Lone Star Sword, bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam perangkapnya. Jika mereka tidak begitu kejam dan merebut Lone Star Sword dan meninggalkan Lin Suan tanpa mempedulikan kematiannya, mengapa Lin Suan menyerang mereka? Oleh karena itu, Lelang Fientin hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri atas semua ini. Yang lain juga kaget. Mereka tidak menyangka Lelang Fientin yang kuat akan diadakan oleh orang lain. Kuang Zan tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi rasa jijik. Lelang Fientin benar-benar pantas mendapatkannya. Jika kamu tidak memasang jebakan seperti itu, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Apa yang kamu lakukan disebut menuai apa yang kamu tabur. Kamu sendirilah yang harus disalahkan. Kuang Zan tertawa terbahak-bahak, sungguh memuaskan. Meskipun targetnya juga adalah Lone Star Sword, dia masih mengagumi tindakan Lin Suan. Huh. Sangguan Sian mendengus dengan dingin. Matanya seperti kilat saat dia dengan cepat mengamati sekelilingnya. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata, Lin Suan, sebaiknya kamu keluar dan menyerahkan pedang Lone Star. Jika tidak, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Begitukah? Apakah kamu mengancamku? Suara tenang terdengar. Kamu bisa berpikir seperti itu. Saya menyarankan kamu untuk menjadi pintar, atau kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Lin Suan tertawa, dan suaranya terdengar sekali lagi. Banyak orang yang mengancamku. Kamu pikir kamu ini siapa? Suaranya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Dia sama sekali tidak menganggap tinggi lelang Vientin. Mendengar hal tersebut, penonton kaget, lalu lega. Memang benar, Lin Suan sekarang adalah pemuda arogan dan sulit diatur yang mereka kenal. Sepertinya aliansi dengan pelelangan hanyalah tindakan sementara. Jangan terlalu sombong. Anda membunuh begitu banyak orang dari lelang Vientin. Aku akan mencabik-cabikmu. Suara sangguan Sian terdengar dingin. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, angin dan awan berubah, dan bayangan telapak tangan yang menakutkan menutupi seluruh langit. Untuk membunuh Lin Suan, mereka harus menemukan Lin Suan terlebih dahulu. Energi mengerikan itu sangat besar dan tidak terbatas. Seperti gelombang pasang, gelombang itu menyapu seluruh kehampaan dengan cepat. Jangan buang-buang tenaga. Kamu hanya ingin menemukanku, kan? Lin Suan tertawa dingin. Ruang itu beriak, dan Lin Suan melangkah keluar dan mengungkapkan dirinya, saya di sini. Lakukan jika Anda bisa. Meski dia tertawa, suaranya sangat dingin. Memang benar, dia memiliki keinginan kuat untuk membunuh lelang Vientin. Mereka sangat jahat, mencoba mencuri Lone Star Sword miliknya dan bahkan mencoba membunuhnya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? 839. Kamu masih berani keluar. Anda sedang mendekati kematian. Ketika Sangguan Sian melihat Lin Suan, dia langsung tertawa sinis. Selama dia muncul, dia punya seratus cara untuk membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu biok, Sangguan Sian dengan cepat menyerang. Sebuah tangan besar menutupi langit. Warnanya seperti batu biok dan dikelilingi oleh cahaya warna-warni, memancarkan aura yang menakutkan. Telapak tangan itu terbanting ke bawah dan menyelimuti lawan. Dalam sekejap, seluruh langit diselimuti dan berubah menjadi kekacauan. Semua orang berseru. Telapak tangan itu terlalu menakutkan. Luasnya seperti langit. Lin Suan mencibir. Dia memegang Lone Star Sword di tangannya dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya. Seekor burung dewa berwarna merah darah dengan cepat terbang keluar dari pedangnya. Di atasnya, cahaya darah berkedip-kedip dan nyala api ilahi menari-nari. Separuh langit dipantulkan berwarna merah. Seolah-olah itu adalah dunia berwarna merah darah. Itu membawa aura pembunuhan yang mengerikan dan aura api yang besar dan menakutkan. Ledakan. Suara mengerikan terdengar ke segala arah. Telapak tangan yang seperti batu giyok melepaskan energi seperti tsunami. Langit runtuh dan bumi runtuh, menghancurkan segalanya. Burung dewa yang dibentuk oleh pedangki juga sangat ganas. Ia melambaikan cakar binatangnya dan merobek ruang itu. Ini adalah tabrakan yang mengerikan. Cahaya putih murni memenuhi dunia yang luas. Keduanya beresonansi dan memancarkan aura destruktif, mengejutkan para seniman bela diri di sekitarnya. Bam! Bam! Keduanya mundur secepat kilat. Setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan kekosongan itu meledak. Mereka mundur beberapa ratus kaki sebelum menstabilkan tubuh mereka. Namun, hati sangguan Sian dipenuhi dengan keterkejutan. Pihak lain adalah bocah realem surga pertama yang terhormat, tapi dia setara dengannya. Meskipun pihak lain memiliki artefak setengah peringkat bumi, dia masih tidak bisa menerimanya. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah eksistensi yang dapat membunuh alam terhormat surga ketiga. Dengan mendengus dingin, sangguan Sian dengan cepat memanggil jiwa bela diri miliknya. Kali ini, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh pihak lain. Kekosongan di belakangnya berfluktuasi, memperlihatkan sedikit kekacauan. Telapak tangan seperti batu giyok terbentang dari kekacauan, memancarkan cahaya putih bersih. Ini, semua orang di bawah kaget karena aura yang dipancarkan telapak tangan terlalu menakutkan. Itu membuat mereka gemetar dan bahkan ingin berlutut. Bahkan wajah Kuang San pun serius. Tangan biok misterius, dia tidak menyangka dia memiliki jiwa bela diri seperti itu. Kata-kata Kuang San dipenuhi ketakutan. Brat, kamu seharusnya bangga karena telah membuatku menggunakan jiwa bela diriku. Jangan khawatir, setelah aku mendapatkan Lone Star Sword, aku akan menyiksamu sampai mati. Seperti iblis wanita, dia tertawa sinis dan kemudian menghilang ke udara. Dengan kilatan cahaya, sangguan siang telah tiba sebelum Lin Suan. Telapak tangannya tanpa ampun terbanting ke bawah, langsung menghancurkan kehampaan. Lin Suan, di sisi lain, menggunakan ilusori Demon Steps dan dengan cepat menghindari serangan itu. Kemudian, dia juga mengaktifkan jiwa pedang naga besar di tubuhnya. Raungan naga yang dalam terdengar dari dalam tubuhnya. Kemudian, aura pedang yang mengejutkan meletus dan menyapu sembilan langit. Lin Suan seperti pedang yang terlahir kembali, cepat dan ganas hingga ekstrim. Dengan pedang Lone Star di tangannya, dia seperti dewa kematian. Puluhan ribu sinar pedang keluar dari tubuhnya, dan itu sangat menyilaukan. Membunuh. Dengan raungan marah, Lin Suan juga dengan cepat menyerang. Dia menebas dengan pedangnya. Pedang ki yang menakutkan itu hitam seperti tinta, seperti jurang maut. Itu membawa serta kekuatan kematian. Itu sangat bergejolak dan menyapu ke arah Sangguan Sian. Pedang Nirwana. Sangguan Sian mengerutkan kening. Telapak tangannya yang putih bersih seperti gunung batu diok. Itu dengan cepat turun, ingin menghancurkan Lin Suan menjadi kabut berdarah. Di belakangnya, telapak tangan putih misterius ditutupi dengan pola aneh yang berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Energi mengerikan itu seperti banjir yang membumbung ke langit, sangat besar dan dahsyat. Pedang Nirwana berwarna hitam pekat. Ia dengan gila-gilaan melahap semua vitalitas dan energi, ingin menghancurkan tangan diok misterius sepenuhnya. Tangan diok misterius berwarna putih tak tertandingi, seperti batu diok putih, memancarkan energi yang menakutkan. Sangguan Sian sangat percaya diri. Semangat bela dirinya tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan. Dengan raungan marah, dia menyuntikkan seluruh energi rohnya ke tangan diok misterius. Kemudian, seluruh tangan diok misterius meletus dengan cahaya yang menyilaukan, seperti bulan yang cerah. Ia dengan cepat menyerang dan menghancurkan pedang Nirwana. Hahaha, tangan diok misteriusku sangat mendalam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda tolak. Sekarang, mati. Sangguan Sian tertawa sinis. Namun, dia masih meremehkan kekuatan pedang Nirwana. Meskipun pedang ki hancur, kekuatan Nirwana tidak hilang. Sebaliknya, itu membentuk kabut hitam yang menyelimuti tubuh Sangguan Sian. Gelombang kekuatan yang sepertinya datang dari neraka dengan gila-gilaan menyerap vitalitasnya. Apa? Apa ini? Sangguan Sian khawatir. Ekspresinya berubah drastis dan dia sangat ketakutan hingga wajah cantiknya menjadi pucat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas dan energi roh di tubuhnya terkuras dengan cepat, seperti bunga layu yang akan segera layu. Ekspresinya berubah drastis. Seperti kelinci yang ketakutan, dia langsung mundur seratus kaki. Kemudian, dia mendorong energi rohnya dengan sekuat tenaga dan menuangkannya ke tangan diok misterius. Dia menyerang dengan bayangan telapak tangan yang mempesona, menyebabkan seluruh langit menjadi kacau. Baru setelah itu, dia mampu melawan kekuatan kematian. Dari awal hingga akhir, Lin Suan hanya mengayunkan pedangnya sekali. Namun, Sangguan Sian telah menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menggunakan marsial spiritnya untuk menerobosnya. Perbedaan kekuatan langsung terlihat. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat sehingga dia bahkan bisa menekan Sangguan Sian. Sangguan Sian bahkan lebih marah lagi. Ekspresinya tidak tenang. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan lawannya kali ini. Tampaknya rencananya harus diubah. Ditekan oleh Lin Suan, Sangguan Sian sangat marah. Namun, dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, matanya berkedip saat dia merenung. Karena dia tidak bisa menghadapi pihak lain dengan paksa, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah mendapatkan Lone Star Sword. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus mendapatkannya. Mengambil nafas dalam-dalam, Sangguan Sian mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan berkata dengan suara yang dalam. Lin Suan, menurutku ada kesalahpahaman di antara kita. Memang salahku karena menyerangmu sebelumnya. Aku minta maaf padamu di sini. Mendengar ini, semua orang kaget. Sangguan Sian sebenarnya meminta maaf. Semua orang tidak percaya dan curiga ada yang tidak beres dengan telinga mereka. Lin Suan juga sedikit mengernyit dan memandang pihak lain dengan senyum dingin. Sangguan Sian melanjutkan, tujuan saya sangat sederhana. Saya ingin mengambil kembali Lone Star Sword. Berapapun harganya, selama Anda mengatakannya, saya pasti bisa melakukannya. Melihat Lin Suan menggelengkan kepalanya, dia buru-buru berkata, bagaimana kalau ini, aku akan mengembalikan 1 miliar batu spiritual yang kamu gunakan untuk membeli Lone Star Sword. Bagaimana dengan itu? Mustahil. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menolaknya dengan tegas. Lalu bagaimana jika aku membayar 2 kali lipat harganya? Sangguan Sian berkata, kali ini, memang kecerobohan Lelang Wan Siang kami. Saya akan membayar 2 miliar batu spiritual sebagai permintaan maaf dan menebus pedang Lone Star. Bagaimana menurut Anda? 2 miliar. Semua orang terkejut. Harga ini melebihi harga Lone Star Sword. Apakah Lelang Wan Siang gila? Para seniman bela diri dari pasukan sekitar juga curiga. Apa yang pihak lain coba lakukan? Murid Lin Suan mengerut. Pihak lain sangat bertekad untuk mendapatkan Lone Star Sword. Mungkinkah ada rahasia tentang Lone Star Sword yang tidak dia ketahui? 840. Saat memikirkan hal ini, hatinya bergetar. Tidak peduli apa, dia telah mendapatkan Lone Star Sword dari pelelangan. Terlepas dari apakah ada rahasia atau tidak, dia tidak akan menyerahkannya. Saya belum pernah mendengar ada orang yang menebus barang yang dilelang. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menolak. Jika kamu ingin bertarung, aku akan berada di sana kapan saja. Jika kamu tidak ingin bertarung, pergilah. Melihat Lin Suan menolaknya dua kali, wajah sangguan Sian menjadi dingin. Dia sangat marah hingga dia terengah-engah dan tubuhnya gemetar. Lin Suan, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kamu menyerahkan Lone Star Sword. Jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Tersesat atau mati? Jawaban Lin Suan sederhana. Tunggu saja. Sebentar lagi, kamu akan menyesali keputusan yang kamu ambil hari ini. Kata sangguan Sian dengan dingin. Dia kemudian berbalik dan pergi bersama seniman bela diri yang tersisa. Dia pergi begitu saja. Kerumunan orang terkejut. Mereka tidak menyangka sangguan Sian yang kuat akan pergi saat ini. Para seniman bela diri dari kekuatan utama saling memandang. Namun, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka sudah menduga ada yang salah dengan Lone Star Sword. Mungkin ada rahasia tersembunyi di baliknya. Jika tidak, Lelang Fientin tidak akan mengambil tindakan aneh seperti itu. Namun, meski semangat penonton membara, tak ada yang berani bertindak gegabuh. Mereka telah melihat betapa kuatnya Lin Suan. Dia bahkan bisa menekan sangguan Sian. Dia benar-benar menakutkan. Selain beberapa ahli, tidak ada yang bisa menangkapnya. Apakah kamu ingin bertarung? Lin Suan melihat sekeliling dan berkata dengan arogan. Banyak orang yang merasa hatinya bergetar saat tersapu oleh tatapan tajamnya. Mereka merasa seolah-olah sedang ditusuk. Terutama para ahli bela diri dari keluarga Huang dan Leng. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kekuatan Lin Suan telah lama melampaui kendali mereka. Tentu saja ada beberapa yang tidak yakin. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan Lin Suan dalam pertarungan satu lawan satu, mereka pasti bisa membunuhnya jika mereka bekerja sama. Oleh karena itu, beberapa orang diam-diam bergabung dengan dua kekuatan lainnya dan menyerang bersama. Pada akhirnya, puluhan seniman bela diri ditebas menjadi kabut berdarah oleh pedang Lin Suan. Tidak ada yang selamat. Adegan ini membuat yang lain tidak berani menyerang lagi. Perang gila dan yang lainnya menatap Lin Suan dengan dingin. Pada saat ini, terdengar tawa arogan. Hahaha, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Nak, serahkan lonestar suot dan aku akan membiarkanmu hidup. Suara ini sangat arogan, seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada siapapun. Semua orang terkejut ketika mereka menatap ke arah langit. Mereka ingin tahu siapa yang berani menyombongkan diri seperti ini. Dalam kehampaan, daun mepel yang tak terhitung jumlahnya melayang ke bawah, membawa suasana yang sunyi. Enam wanita berjalan melewati kehampaan dengan pedang di tangan mereka. Di tengahnya ada tandu berwarna merah. Suara itu terdengar dari tandu. Hong Woo Ji. Melihat pemandangan ini, seseorang berseru. Mereka sudah lama mendengar nama Hong Woo Ji, dan banyak dari mereka telah melihat tahun baru yang mendominasi di kota Windy. Siapa sangka bahkan Hong Woo Ji pun akan bergerak. Dia juga seorang jenius yang tiada taranya. Kekuatan tempurnya mungkin tidak kalah dengan Lin Suan. Semua orang berdiskusi dan menantikannya. Dengan kilatan cahaya, Hong Woo Ji berdiri di kehampaan, menatap Lin Suan. Bocah, serahkan pedang Lonestar dan aku akan mengampuni nyawamu. Kau ingin aku menyerahkan pedangku. Bicaralah dengan kemampuan Anda. Tatapan Lin Suan tegas saat pedangki mengelilingi tubuhnya. Keras kepala. Hong Woo Ji mendengus dingin sambil dengan cepat menghunus pedangnya. Melangkah melewati kehampaan, dia perlahan berjalan menuju Lin Suan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, pedangki di tubuhnya menjadi lebih kuat. Niat pedang yang tajam juga menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, ada enam garis pedangki di sampingnya yang menghubungkan langit dan bumi seperti pilar, memancarkan aura yang menakutkan. Semua orang terkejut ketika mereka menahan nafas. Tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini jelas merupakan pemuda yang luar biasa. Hanya dengan enam garis pedangki, dia telah melampaui sebagian besar yang terhormat tingkat kedua. Teknik semacam ini jarang terjadi di dunia. Satu lagi jenius yang menakutkan. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat antara dia dan Lin Suan. Semua orang berdiskusi. Berat, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan pedang lonestar dan aku akan mengampuni nyawamu. Tubuh Hong Woo Ji dikelilingi oleh pedangki seolah-olah dia adalah dewa pedang. Pedang lonestar ada di tanganku. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan dapatkan sendiri. Lin Suan memegang pedang lonestar di tangannya saat cahaya pedang tajam juga mekar dari tubuhnya. Itu seperti angin dingin yang menyapu sembilan langit. Kedua garis pedangki bertabrakan, dan seluruh kekosongan berderak seolah-olah tidak dapat menahannya dan akan terbelah kapan saja. Detik berikutnya, keduanya menebas dengan pedang mereka. Pedangki yang mengerikan melonjak dan akhirnya bertabrakan dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, pedangki Hong Woo Ji hancur karena tidak dapat menahannya sama sekali. Berengsek. Mata Hong Woo Ji menyipit saat wajahnya menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan dengan cepat memotong beberapa garis pedangki yang terhubung ke jaring pedang. Baru setelah itu, dia berhasil memblokir pedangki lawannya. Kamu berani sombong dengan kemampuan sekecil itu. Lin Suan mencibir dengan jijik. Huff. Jangan terlalu sombong. Anda hanya memanfaatkan cahaya lonestar sword. Suara Hong Woo Ji dingin. Tanpa pedang lonestar, kamu bukan siapa-siapa. Di belakangnya, enam pelayan wanita juga mengejeknya. Itu hanya setengah artefak kelas bumi. Siapapun yang mendapatkannya akan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Jika tuan mudaku mendapatkan pedang lonestar, dia bisa membunuhmu dengan satu tebasan. Hong Woo Ji berkata dengan suara yang dalam, Nam, apakah kamu berani bertarung tanpa pedang lonestar? Jika aku kalah, aku akan berbalik dan segera pergi. Aku tidak akan pernah memikirkan tentang pedang lonestar lagi. Jika kamu kalah, kamu harus memberikan pedang lonestar kepadaku. Bagaimana? Mendengar ini, semua orang kaget. Tampaknya Hong Woo Ji tidak bisa mengalahkan Lin Suan yang memiliki pedang lonestar. Itu sebabnya dia melakukan langkah ini. Namun, mereka juga menantikan untuk melihat siapa yang akan lebih kuat jika mereka tidak menggunakan artefak setengah kelas bumi. Mereka tahu bahwa hal itu mustahil. Lin Suan memiliki keunggulan absolut, jadi bagaimana dia bisa menyerah? Huff, pengecut, dia pasti tidak akan berani menyerahkan pedang lonestar untuk bertarung dengan tuan mudaku. Tentu saja, tanpa pedang lonestar, dia hanyalah sampah. Bagaimana dia bisa mengalahkan tuan muda kita? Kenam pelayan wanita itu mengejeknya dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, Lin Suan tersenyum. Kamu tidak perlu memprovokasiku. Karena kamu ingin bertarung, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan kembali pedang lonestar ke sarungnya di punggungnya. Dia mengetuk cincin penyimpanannya, dan pedang bayangan angin muncul di tangannya. Apa? Lin Suan benar-benar menyerahkan pedang lonestar. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan menyetujui permintaan Hong Uji. Bukankah orang ini terlalu percaya diri? Belum tentu. Bahkan tanpa pedang lonestar, Lin Suan masih sangat kuat. Jangan lupa bahwa dia telah membunuh banyak yang mulia tingkat kedua sebelumnya. Setiap orang memiliki pendapat berbeda dan berdiskusi dengan cepat. Melihat ini, Hong Uji tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, nak, kamu memang berani. Namun, tanpa lonestar suot, kamu pasti kalah. Dia meraung panjang, dan cahaya pedang di tubuhnya bersinar terang. Pedang Ki berkedip-kedip dan melonjak seperti banjir besar. Pedang air musim gugur adalah salah satu dari enam pedang berharga Hong Uji. Pada saat ini, pedang Ki menyembur keluar seperti bima sakti, dan itu sangat tajam.